Jadi, bukannya memikirkan arah BUMN, tapi arah politik. Jadi, Pak Jokowi nggak punya interes lagi dengan BUMN. Dia sengaja kumpulin relawan untuk memastikan arah politiknya. PEMBICARA 1 Komisaris Telkom, Rocky Gerung, tim suksesnya Erick Thohir. Nanti Arya bilang, memang iya, kenapa ya? Berikutnya adalah, Rocky Gerung, sarankan ada Menteri Pembubaran BUMN. Wah, luar biasa. Silakan, Anda mempertanggungjawabkan statement itu. Hancur, negeri. Kan itu kan wartawan tanya, jadi saya terangkan begitu. Karena, bagi saya nggak ada gunanya menerangkan akuntansi dari BUMN. Akuntansinya udah standar. Kan, bolongnya kan bukan karena soal akuntansi. Jadi, sekali lagi, ini... Kalau kita ngomong tentang badan usaha milik negara, ada dua aspek di situ. Satu aspek korporasinya itu. Yaitu soal efisiensi, macem-macem itu prioritas. Tapi, bukan itu yang penting. Karena, itu juga berlaku pada korporas biasa. BUMN itu, ada aspek konstitusinya. Selain aspek korporasinya. Yaitu, mengumpankan kapital untuk bisa dinikmati oleh rakyat banyak. Itu kan namanya aspek distribusi. Itu perintah konstitusi begitu. Jadi, kalau kita hanya berupaya untuk mencari untung BUMN, pastikan BUMN berkompetisi dengan swasta. Yang terjadi sekarang, swasta itu mesti ngemis pada BUMN. Nggak bisa kompetisi. Itu intinya, kan? Jadi, BUMN artinya berubah menjadi etatism. Hal yang dulu, 98, kita diskusi panjang lebar soal menempatkan secara fit and proper status dari BUMN. Kalau dia segera jadi etatisme, itu jadi kayak order baru. Kalau dia jadi swasta, dia bertentangan dengan konstitusi. Maka, dicari jalan tengah. Itu perusahaan negara, tapi dengan profit. Profit itu bukan profit seperti korporasi. Profit itu harus tiba langsung pada rakyat. Tapi, itu yang dirupain. Sehingga, dianggap saja bahwa BUMN itu adalah mesin akumulasi, bukan mesin distribusi. Kan, ngaconya di situ, kan? Itu poin pertama. Poin kedua, kalau tema sekarang itu BUMN bangkrut, ya memang dari awal ada salah investasi, macem-macem itu. Tapi, yang lebih penting adalah sorotan publik terhadap fungsi dari BUMN. Yaitu maraknya komisaris-komisaris yang ditempatkan tanpa kapasitas. Kan, itu intinya, kan? Soal ini yang saya persoalkan. Saya lanjut dikit, supaya sedikit terlihat arahnya. Kalau tadi memang nggak ada arahnya. Tadi, saya baca di koran. Presiden Jokowi ngumpulin relawan yang sebagian besar adalah komisaris. Pasti, BUMN. Entah yang besar, entah yang mojok di kabupaten. Jadi, relawan ini dikumpulin Pak Jokowi. Lalu, Pak Jokowi bilang begini. Kalian tunggu saatnya, saya beritahu arah kalian harus kemana. Kenapa Jokowi bilang begitu? Karena relawan bertanya, arah kami kemana Pak Jokowi 2024? Jadi, bukannya memikirkan arah BUMN, tapi arah politik. Jadi, Pak Jokowi nggak punya interes lagi dengan BUMN. Dia sengaja kumpulin relawan untuk memastikan arah politiknya. Jadi, itu satu soal. Sebetulnya, hal semacam ini yang disoprot oleh publik. Kita nggak nyorot akuntan mana yang periksa PLN, akuntan mana yang periksa Garuda. Itu standarnya udah ada. Tapi, fungsi sosial dari BUMN ini. Bahkan Presiden nggak peduli lagi. Presiden lebih peduli dengan mengumpulkan relawan. Jadi, kalau ditanya misalnya, bagaimana cara menyematkan BUMN? Ya, cepat aja pemidu. Supaya Erick Toher jadi Menteri, jadi Presiden, atau Ganjar jadi Presiden. Kan orang hanya ingin lihat itu. Cepat-cepat aja. Karena nggak ada lagi yang punya interes untuk membahas masa depan BUMN. Kalau Pak Erick Toher misalnya mau membahas lagi, itu artinya dia kehilangan waktu politik untuk mengkonsolidasi relawannya. Demikian juga Pak Jokowi. Jadi, itu yang terjadi. Nah, saya menganggap bahwa dulu kan kita suka kritik VOC. Sekarang BUMN kita, persis seperti VOC. Memeras rakyat aja. Bahkan mau kompetisian nggak berani kan. Dia nggak berani bergerup aja dengan swasta. Jadi, kalau mau menyelamatkan BUMN, pakai cara VOC. Apa tuh VOC itu? VOC dulu bisa bikin akumulasi karena dia punya dua kekuatan. Satu, dia boleh punya anggatan bersenjata. Dua, dia boleh cetak uang. Jadi, bilang Pak Erick Toher, persiapkan anggatan bersenjata, lalu cetak uang. Selesai problem kan. Kalau nggak, persoalannya akan diombang-ambingkan dengan opini publik. Seolah-olah ini cuma soal teknis. Jadi, saya kira semakin kita bicara tentang keadaan sekarang, itu artinya kita mencari fokus baru. Nah, fokus baru itu baru ada kalau ada paket perubahan total. Bahkan radikal tuh. Itu intinya tuh. Ini kan kita bicara hal yang sama, tema yang sama, dengan tesis yang sama. Sejak 2019 ketika debat-debat presiden tuh, kemana arah BUMN? Begitu aja tuh. Dan nggak ada satupun yang bisa masuk akal. Jadi, saya kira balik aja pada prinsip pertama bahwa fungsi dasar BUMN adalah distribusi tuh. Menjaga kemakmuran, menghasilkan kemakmuran. Nah, parameter itu yang diukurkan sekarang. Nah, itu satu paket dengan kegagalan ekonomi. Jadi, apa intinya disitu tuh? BUMN kita tuh bukan BUMN yang dirancang seperti punya Singapura. Nggak. Kita dirancang berdasarkan konstitusi keadilan sosial itu. Yang dipegang terus oleh PDIP dan segala macem. Tapi yang nggak berhasil diwujudkan melalui kebijakan, kan? Jadi, sekali lagi, paradigm-nya itu yang penting. Kalau kita mau bilang, ya BUMN kita, parameternya adalah tema set. Nah, itu lain, salah. Itu betul-betul mau akumulasi aja dia tuh. Jadi, bagian itu, bagian konstitusional yang nggak dimengerti oleh Menteri BUMN. Yaitu Pak Erick Tokir. Itu intinya tuh. Jadi, aspek sosial, sosial aspek dari BUMN tidak dimengerti. Karena itu, kemudian saya sebutkan bahwa beliau, Menteri BUMN, mengumpulkan relawan buat kampanye dia. Jadi, sebetulnya, komisaris-komisaris itu adalah memang relawan yang dipersiapkan. Untuk Erick Tokir, apa yang tidak ada lagi yang tersembunyi di situ, kan? Ini saya bikin analisis. Karena datanya nggak ada. Jadi, saya suka domelin tuh. Bikin analisis, datanya nggak ada. Kalau datanya ada, nggak perlu analisis. Begitu Anda lihat fakta, Anda nggak perlu analisis. Jadi, saya melihat sinyal itu, simbol-simbol itu. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!